Istana Kepresidenan sejak selasa kemarin juga meningkatkan pengamanan dalam pengendalian wabah virus corona. Seluruh tamu yang hendak masuk istana harus melalui pengecekan atau pemeriksaan suhu tubuh tidak terkecuali para menteri yang mengikuti rapat di istana. Sehari Paca Presiden Jokowi Dodo mengumumkan dua warga Depok Jawa Barat positif mengidap virus corona penjagaan di komplek Istana Kepresidenan diperketat. Seluruh akses masuk istana dijaga petugas yang dilengkapi dengan alat memindai suhu tubuh atau termoskanner. Satu persatu tamu yang hadir di Istana Kepresidenan harus melalui pengecekan suhu tubuh dan jika terdeteksi mengalami demam, tidak diperkenankan masuk istana. Tak terkecuali para menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir di istana. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media B. Mahmudin menyatakan pemeriksaan suhu tubuh adalah sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Sebelumnya sudah diberikan tapi hanya sebatas simbohan. Tapi sekarang secara fisik dilakukan mukuran setiap tamu yang akan datang ke istana. Nah itu seandainya 37,5 mereka diminta untuk kembali. Jadi tidak perlu masuk ke dalam istana. Mencegah kesimpang siuran informasi beredar terkait virus corona, Presiden Joko Widodo selasa siang menunjuk judul bicara khusus terkait wabah corona yakni Ahmad Yuryanto yang bertugas memberikan pernyataan kepada media terkait corona. Jumper wabah corona akan berbagi tugas dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang akan berfokus dalam kebijakan strategis terkait virus corona. Namanya dokter Ahmad Yuryanto. Beliau yang terbekali dengan semua data yang ada, baik data yang menaik kasus yang kemarin sudah diumumkan dan semua betul-betul akan terkonsentrasi di satu juru bicara. Sebelum menjabat sebagai Serjen P2P di Kemenkes, Ahmad Yuryanto pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Kedepan pemerintah akan memberikan informasi terkait perkembangan penanganan virus corona di tanah air satu jalur yakni melalui juru bicara khusus virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!